Intro Dalam rangka menyambut Hari Besar Islam Tahun 1444 Hijriah atau Tahun 2022 Masehi Pondok Pesantren Al-Islamiyah Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat yang disesepuhan oleh Kiayai Haji Muhammad Ritwan hari ini Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022 mengadakan serangkaian kegiatan sosial diantaranya Tadarus Hapalan Al-Quran hitanan masal dari kalangan anak kurang mampu dengan peserta hitanan sebanyak 40 orang serta memberikan santunan kepada kaum Duafa, Lansia dan Yatim Piatu Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan istigosah dan haol Haji Dadan Sadeli selaku pengurus Pondok Pesantren mengatakan kepada Berita 7 bahwa Pondok Pesantren Al-Islamiyah yang memiliki santriwan dan santriwati dari berbagai daerah sudah menjadi agenda tahunan di mana setiap hari besar Islam selalu diadakan serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Tahun Baru Islam sama halnya di tahun ini tak terlepas dari kegiatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tahunan dalam rangka menyambut Setahun Baru Hijriah khususnya untuk tahun ini bagaimana kegiatannya setiap tahun adalah terutama ada kegiatan semangat Al-Quran yaitu pembacaan Al-Quran Tenggap Denggudus secara dihafal oleh anak-anak santri dan juga para lalu dari Pondok Pesantren Al-Islamiyah yang kedua baksanaan kegiatannya adalah kita dan berjamaah di mana bulu tahun ini adalah penampilan sebanyak 40 anak dan bekerjasama setiap tahunnya dengan rasnas Kabupaten Bandung Barat dan membuat tenaga medis dari Binas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Alhamdulillah kegiatannya cukup kesehatan dan diberanggakan khususnya oleh Pak Manitia karena bisa berjalan sesuai dengan rencana kemudian puncak acara dari Dewatan Tahun Baru Hijriah ini adalah pada tanggal 1 Haram 1444 yang padahal kegiatan tersebut ada awl berjamaah untuk keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islamiyah dan juga silaturahmi tahunan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islamiyah di sana juga akan diisi dengan kegiatan senaman wahani atau takdik akan dari para dari para dari para dan juga kegiatan dan tambahannya Alhamdulillah setiap tahun yang hadir pada sejak acara kegiatan kegiatan ini lebih dari 4.000 atau 5.000 orang setiap tahunnya berapa lagi mungkin untuk tahun ini pandemi sudah mulai beranjak kerup Insyaallah jamaah akan sebagain banyak akan selamai dan tentunya ini akan menjadi bagian kebersamaan dalam Doa Istiqlosa Jangan lupa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk kegiatan tahun ini Pondok Pesantren Al-Islamiyah mengadakan hitanan masal bekerja sama dengan Badan Amil Zakat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih